Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Linda Wahyuningsi NIM 2121 050 10071 Disini saya akan mempresentasikan perencanaan dalam bisnis Yaitu contoh kongrat penerapan sistem informasi manajemen Yang pertama, Enterprise Record Planning Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar Dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang sangat integrasi Yang kedua, Supply Chain Management Sistem SJM ini sangat bermanfaat mengenai manajemen suplai bahan baku Mulai dari pemasok produsen, pengecer hingga konsumen akhir Yang ketiga, Transition Processing System TPS ini berguna untuk proses data dan jumlah yang besar Dengan transaksi bisnis yang rutin Biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan investoris Yang keempat, Official Automation System Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen Dalam suatu perusahaan Yang kelima, Knowlet Award System Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan Baru ke dalam organisasi Yang keenam, Informatic Management System IMS berfungsi untuk mendukung spektur tugas-tugas dalam organisasi Yang ketujuh, Decision Support System Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan Delapan, Aper System dan Artificial Intelligence Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis pemecahan masalah Contohnya, Sistem Jadwal Mechanic Sembilan, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Award System Serupa dengan DSS Tetapi GDSS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok Bukan perindividu Biasanya, Berbentuk Konsioner, Konsultasi dan Skenario Contohnya adalah A Government 10. Eseksekutif Support System Sistem ini membantu manajer dalam berintegrasi dengan